Dan Wasit Hindari, Handri Kristanto sudah meniup Kasuk ke dalam area pertahanan dari Persi Wawamena Sebuah umpan jauh ke depan Baik sekali Mulai mencoba membangun serangan kali ini Persi Bandung Bola diambungkan ke dalam kotak penalti Ezekiel Doacel tadi Ezekiel ini sebuah hal yang cukup positif Tangan sudut sudah dilakukan Dan kita kasihkan Ezekiel Doacel Go, 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 go Goal, 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 goal. Ketua si bola mati. Lopi Cicu. Cantik tadi sebenarnya. Bagi Persib Bandung. Sudah diangkat kali ini bola. Ezekiel 2-0. Goal langsung. Bola seperti apa yang akan dimainkan. Oh. Munawir Basri. Dengan flashing yang terlalu lemah tadi. Ezekiel 2-0 sudah menanti di sana. Ezekiel mendekati kotak penalti. Dia coba loloskan diri. Masih Ezekiel. Lewati dua pemain. Ezekiel 2-0. Ezekiel 2-0. Goal, 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 goal. Bersib Bandung. Febri Hari Hadi kali ini. Lepaskan crossing dia. Oh. Tidak terkawal. Este Barti sekarang. Basu. Kali ini dia coba lepaskan sebuah umpan silang. Namun Endang Subrata lagi-lagi keluar dari posnya. Cut back. Oh shooting langsung. Kali ini keputusan tepat diambil oleh Beckham Nugraha. Yang langsung memaksimalkan peluang yang ia dapatkan. Tidak offside. Bagaimana cara Febri Hari Hadi kali ini mencoba meloloskan diri. Melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Febri Hari Hadi. Beckham. Oh. Kita saksikan. Tidak offside. Apa yang terjadi dalam sebuah kemelut. Di dalam kotak penalti. Dari persiwa Wahmena. Kita masih menunggu apakah memang ini menjadi sebuah goal yang sah ya. Ternyata disahkan Bumseva. Hari Ono. Lopicic. Dan peluit panjang telah dibunyikan oleh...